Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sedang rame diperbincangkan di dunia maya mengenai anak gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, yang hilang di Sungai Are, Bore, Swiss pada Kamis 26 Mei tahun 2022 waktu setempat. Menurut kabar yang beredar, Emeril Khan Mumtaz terseret arus saat sedang berenang di sungai tersebut. Sungai Are merupakan sungai terpanjang di Swiss dengan panjang mencapai 288 km. Sungai tersebut melintasi beberapa pedesaan dan kota yang ada di Swiss dan menawarkan berbagai pemandangan yang indah. Berikut ini adalah 5 fakta tentang Sungai Are, Swiss versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Temperatur air yang dingin Sungai Are diketahui memiliki temperatur yang cukup dingin, yaitu sekitar 14 derajat Celcius. Temperatur tersebut dipengaruhi oleh suhu udara sekitar, intensitas cahaya matahari, dan angin pada danau Tun yang menyebabkan sirkulasi air di sungai Are. Bulan Februari menjadi bulan dengan temperatur terdingin di sungai Are, yakni dengan terata sekitar 5,35 derajat Celcius. Yang kedua, Masuk dalam warisan Takbenda, Swiss. Sejak tahun 2017, berenang di sungai Are telah masuk ke dalam daftar tradisi UNESCO dan warisan budaya Takbenda di Swiss. Swiss Federal Office of Culture pun memutuskan bahwa aktivitas berenang di sungai ini masuk dalam klasifikasi tradisi budaya. Sehingga tidak heran rasanya kalau berenang di sungai Are menjadi aktivitas yang tidak boleh dilewatkan ketika mengunjungi Swiss. Yang ketiga, Menjadi rumah banyak ikan Sungai Are juga menjadi rumah untuk banyak ikan, khususnya di bagian pemandian sungai Lorain. Mulai dari ikan Porridge, ikan Pike, ikan Mas, hingga ikan Lele yang bahkan bisa hidup hingga 40 tahun. Namun tidak perlu khawatir, ikan-ikan ini tidak menggigit dan mengganggu pengunjung yang berenang. Yang keempat, Kualitas air yang bersih. Air di sungai Are terkenal sangat bersih. Bahkan air di sungai itu masuk ke dalam kategori air sungai berkualitas sangat baik di Eropa pada tahun 2016 yang lalu. Jadi, apabila tidak sengaja menelan air selagi berenang di sungai Are, sebenarnya tidak perlu khawatir karena kualitas airnya yang begitu bagus. Yang kelima, Dan kami juga dari tim Yeni Fakta berdoa agar saudara Emeril Khan Mumtans, anak dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Rituan Kamil, dapat segera ditemukan dan semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbil alamin. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.